Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya Praidno dari channel Praidno Berbagi Channel yang merupakan wahana informasi pendidikan Informasi pembelajaran untuk siswa Informasi pendidikan untuk orang tua siswa Para guru dan pemerhati pendidikan Baik pada kali ini Video ini saya hadir Untuk menjelaskan tentang Alokasi waktu dan jadwal pelajaran Kurikulum Merdeka fase A kelas 1 Fase B kelas 4 Tahun ajaran 2022-2023 Kali ini saya menyampaikan Sample ya Contoh dari kelas 4 Atau fase B kelas 4 Sekolah Dasar Negeri 2 Sela Raja Kecamatan Warung Gunung Kabupaten Lebak Provinsi Banten Bismillahirrahmanirrahim Wahai Sobat Guru Hebat Kelas 1 dan kelas 4 SD maupun MI Tak terasa awal tahun ajaran baru Tak terasa awal tahun ajaran baru akan segera dimulai Persiapan demi persiapan untuk menyambut tahun ajaran baru semester ganjil 2022-2023 mulai dilaksanakan Salah satu dokumen yang saat ini sedang disusun oleh para guru adalah perangkat ajar Satuan Pendidikan pelaksana kurikulum merdeka menyesuaikan perangkat ajar yang disusun Mulai dari ATP Alur tujuan pembelajaran Atau silabus CP Capaian pembelajaran Atau KI Kompetensi Inti Dan modul ajar Atau RPP Di dalam kurikulum 2013 Sedangkan Wakil kurikulum sibuk Mempersiapkan jadwal dan Nos roster Untuk pembagian tugas mengajar guru di kelas Bagaimana dengan sekolah tempat Anda bertugas semuanya Tentunya sudah mempersiapkannya ya Jika Bapak Ibu Guru Membutuhkan Perdoman atau contoh-contoh dari perangkat ajar Bisa Bapak Ibu Guru menyimak Dan Mampir ke channel Preno Berbagi Di sini, di channel ini Tersedia Informasi Pendidikan Baik silabus CP KI-nya Kemudian modul ajar Atau RPP-nya Dan dokumen Kurikulum operasional sekolah Juga tersedia dengan contoh-contohnya Dan bila Bapak Ibu Guru Membutuhkan filenya Tanpa download Dan ini sifatnya gratis Dengan syarat Bapak Ibu tonton sampai selesai Kemudian screenshot Dan kirimkan ke WA Nomornya ada di deskripsi video ini Ya Baik Bapak Ibu Mari kita simak ya Contoh dari Alokasi waktu dan jadwal pelajaran Kurikulum Merdeka Untuk fase A kelas 1 Dan fase B kelas 4 Tahun pelajaran 2022-2023 Sekolah Dasar Negeri Selara Jadwa Kecamatan Warung Gunung Kabupaten Lebak Provinsi Banten Mari kita simak Alokasi waktu dan jadwal pelajaran Kurikulum Merdeka Fase A kelas 1 Tahun pelajaran 2022-2023 Sekolah Dasar Negeri 2 Selaraja Kecamatan Warung Gunung Kabupaten Lebak Provinsi Banten Nah disini Jadwalnya ya Bapak Ibu bisa ini Bisa Melihat contohnya Ini adalah Jadwal Pelajaran kelas 1 Kurikulum Merdeka ya Dimana struktur kurikulum SD MI nya ya Disini kelas 1 itu Pendidikan Agama Ada 108 jam pelajaran per minggu Kemudian Alokasi profil pelajar Pantasilanya ya Ini ada 36 Total jam pelajaran Pertahun ada 144 Ini adalah Struktur kurikulum SD ya Nah Di kelas 1 Ini sudah dijelaskan Bapak Ibu Bila mendapatkan file Bisa membaca Dan bisa meng-copy ya Secara Print out ya Agar bisa digunakan Untuk administrasi Silahkan Bapak Ibu Guru Kirim WA ya Ke Nomor yang ada di Deskripsi Video ini Nah ini ya Disini dijelaskan Mengenai Strukturnya Secara lengkap ya Baik jumlah jam pelajaran Maupun lamanya jam pelajaran Serta Profil pelajar Pancasila ya Disini Jadwal pelajaran kelas 1 ya Akumulasi jam pelajarannya Per minggu Dijelaskan disini Asumsi 1 tahun 36 minggu Dan 1 jam pelajaran 35 menit Nah ini Disini sudah Tercatat ya Mata pelajarannya Kemudian alokasi Intrakurikuler Per minggu Kemudian alokasi Proyek penguatan profil Pelajar Pancasila Per minggu ya Nah total jam Pelajaran per minggu Ada ya Jadi untuk kelas 1 ini ya Contohnya Untuk pendidikan Pancasila Alokasi intrakurikuler Per minggu adalah 4 jam Pelajaran Kemudian alokasi proyek Penguatan profil Pelajar Pancasila Per minggu adalah 1 jam pelajaran Jadi totalnya ada 5 jam pelajaran Per minggu Nah ini ya Bapak Ibu Silahkan Nah ini jadwalnya Jadwal pelajaran Kelas 1 Dan proyek Penguatan profil Pelajar Pancasila Per hari Ini pada Risnin Ini Disini Dicontohkan Setelah upacara Ada BTA BTA ya Baca tulis Al-Quran Kemudian istirahat Matematika Dan P5 P5 itu Pengembangan Proyek Profil pelajar Pancasila Disini Dari Senin Sampai Sabtu Kemudian ada Waktunya Lokasi waktunya Juga ada ya Nah ini Sangat lengkap sekali Bapak Ibu Guru bisa Mendapatkan File ini ya Gratis Dengan Cara Menonton dulu ya Dan Memberikan Dukungan Terhadap channel Breitno Berbagi Ini Jadwal pelajaran Kelas satunya Ya Baik Sekarang Untuk Alokasi Waktu Dan Jadwal pelajaran Kurikulum Merdeka Fase B Kelas 4 Tahun pelajaran 2022-2024 Maaf 2022-2023 Sekolah Dasar Negeri Dua Sela Raja Kecamatan Warung Gunung Kabupaten Lebak Provinsi Banten Nah disini Jadwal pelajarannya Ya Strukturnya Tadi seperti Sama ya Struktur Di SD Maupun MI Tabel Alokasi Waktu Mata pelajaran SD MI Kelas 4 Ini ya Disini Pendidikan Agama Ya Dan Budi Bekerti Alokasi Intrakurikulernya Pertahun Adalah 108 Alokasi Proyek Penguatan Profil Belajar Pancasila Pertahun Adalah 36 Dan Total Jam Pelajaran Pertahun Adalah 144 Nah disini Ada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Bahasa Indonesia Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Dan Sosial Ya IPAS Itu Total Intrakurikulernya Pertahun Adalah 180 Kemudian JP Alokasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Adalah 36 JP Sehingga Totalnya 216 Nah ini Untuk Seni Budaya Ada Seni Musik Seni Rupa Seni Teater Seni Tari Bisa Memilih Salah Satunya Kemudian Bahasa Inggris Adalah Pelajaran Yang Dimasukkan Lagi ya Di dalam Kurikulum Merdeka Ini Dengan Analogasi Waktu 72 Jam Pelajaran Pertahun Dan Tidak ada Proyeknya Sehingga Totalnya Pertahun Adalah 72 Jam Pelajaran Kemudian Muatan Lokal Ini BTA Ya Kemudian Bisa Bahasa Daerah Ya Bahasa Sunda Jadi Ada yang Pokok Ya Untuk Muatan Lokal Itu Bisa BTA Dan Bahasa Daerah Ya Jadi Total Jam Keseluruhan Untuk Kelas 4 Adalah 1260 Jam Pelajaran Pertahun Ya Baik Ini Jadwal Pelajaran Untuk Untuk Alok Akumulasi Jam Pelajaran Perminggu Ya Asumsi Satu Tahun Itu 36 Minggu Dan Satu JP Itu 35 Menit Nah Disini Sudah Diatur Ya Untuk Alokasi Intrakurikuler Perminggu Contohnya Disini IPAS Ilmu Pengetahuan Alam Dan Sosial Alokasi Intrakurikuler Perminggu Adalah 5 JP Kemudian Alokasi Proyek Penguatan Profil Belajar Pancasila Adalah 1 JP Perminggu Ya Jadi Total Perminggu Adalah 6 JP Baik Nah Seni Budaya Kemudian Bisa Dipilih Seni Musik Seni Rupa Seni Seni Tater Seni Tari Untuk Bahasa Inggris Mendapat Alokasi Waktu 2 JP 28 Maksudnya 2 JP 2 jam pelajaran Kemudian Muatan lokal Bahasa Sunda Atau Bahasa Daerah Bahasa Jawa Atau Bahasa Sumatera Kemudian Ada Baca Tulis Al-Quran Ini Salah Satunya Sekolah Bisa Memilih Sesuai Dengan Karakteristik Dan Visi Misinya Apa Yang Akan Dikembangkan Dari Muatan Lokal Baik Ini Jadwal Untuk Kelas 4 Disini Jadwal Dicontohkan Untuk Kelas 4 Alokasi Waktunya Sudah Ada Jam Ke Berapa 1 2 3 Kemudian Istirahat Disambung Lagi Jam 4 5 Dan 6 7 Nah Untuk Hari Senin Khususnya Ada Upacara Maka Dia Adakan Upacara Mengambil 1 jam Pelajaran Kemudian Bahasa Indonesia Istirahat Ipas Seni Seni Bta Ini Bapak Ibu Guru Bisa Memberikan Keleluasaan Untuk Menentukan Mana Pelajaran Mata Pelajaran Yang Di Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Silahkan Sesuaikan Yang penting Alokasi Waktunya Harus Sesuai Dengan Struktur Kurikulum Untuk SD MI Ini Jadwal Pelajaran Kelas 4 Daftar Pelajaran Kelas 4 Untuk Ini Sudah Dini Kan Ada Keterangan Ini Diikuti Oleh Pesta Sesuai Dengan Agama Masing Masing Untuk Pelajaran Agama Dan Budi Bekerti Sesuai Dengan Agama Masing Satuan Pendidikan Menyediakan Minimal Satu Jenis Seni Ini Ada Pilihan Seni Musik Seni Rupa Seni Teater Dan Seni Tari Jadi Tidak Semua Semua Tidak Diajarkan Di Itu Seperti Di Kurikulum 2013 Tetapi Bapak Ibu Guru Siswanya Bisa Memilih Yang Mana Paling Banyak 2 CP Per Minggu 70 22 CP Per Tahun Sebagai Mata Pelajaran Pilihan Total Muatan Lokal Bisa Disesuaikan Dengan Kondisi Sekolah Masing Masing Baik Bapak Ibu Itulah Jadwal Dan Alokasi Waktu Untuk Fase A Kelas 1 Dan Fase B Kelas 4 Sebagai Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Di Tahun Ajaran 2022 2023 Ini Semoga Informasi Tentang Alokasi Waktu Dan Jadwal Pelajaran Untuk Fase A Kelas 1 Fase B Kelas 4 SD Maupun MI Bisa Bermanfaat Untuk Bapak Ibu Silahkan Bila Berminat Dengan Filenya Gratis Tanpa Mendownload Bapak Ibu Bisa Langsung Edit Dan Bisa Dipraktekan Di Sekolah Masing-masing Silahkan Klik Dukung Channel Barino Berbagi Subscribe Like Comment Dan Share Terima Kasih Silahkan Ikuti Video-video Selanjutnya Dari Channel Terima Terima Kasih Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima